selamat menikmati 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 saya di saat meet disitu saya tuliskan chat di sebelah kanan itu halo, halo Bu Ulin itu adalah bukti bahwa dengan adanya Google Meet kita bisa langsung berinteraksi dengan siswa nah ini adalah memberi komentar pada Google Doc disitu kita pilih mana yang akan dikomentari dengan cara kita blog kita pilih kita highlight dokumen yang akan dikomentari pada saat kita blog dokumen itu maka di pojok kanannya di sebelah kanannya itu ada tanda plus sehingga dokumen yang kita bagi dokumen yang kita kolaborasikan bersama teman itu bisa dikomentari langsung nah ini kita bisa membuka drive dari titik 9 ini adalah titik 9 istimewa yang ada di akun belajar.id atau di setiap akun parti atas itu ada titik 9 kita bisa membuka drive dari situ dan kita bisa membuka fitur-fitur apapun yang ada di akun belajar.id itu dari titik 9 yang ada bagaimana cara kita bikin slide baru pada saat kita bikin slide baru kita bisa langsung dari titik 9 tadi pilih google slide tetapi kita juga bisa lewat drive jadi di drive tadi kita klik nanti ada tanda plus kita pilih slide disitu akan muncul mau slide baru blank presentation atau yang from template nah ini adalah fitur-fitur slide dalam fitur slide kita bisa menaruh apa saja di dalam slide itu kita bisa menyisipkan gambar kita juga bisa menyisipkan video audio terus diagram bentuk nah ini jadi semua yang ada di insert itu jadi sisipkan itu kita bisa taruh di dalam slide kita kalau kita tidak punya gambar video dari laptop kita kita bisa langsung ambil dari search the web jadi kita bisa langsung ambil dari google inilah keuntungan dari akun belajar.id jadi kita bisa bekerja secara online dan kita bisa langsung mencari gambar-gambar yang kita inginkan lewat google atau youtube ini adalah google form dalam google form itu ada jenis-jenis pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi disini ada short answer pertanyaan jawaban singkat misalnya nama itu pasti termasuk jawaban singkat nah ini paragraf paragraf itu tulisan banyak ini tidak bisa langsung dinilai oleh google form karena ada gugus kalimat yang banyak yang tidak bisa langsung terdeteksi multiple choice pilihan ganda pilihan ganda itu abc biasa itu ya jadi ada satu pilihan yang tepat untuk jawaban yang benar nah ini kotak ya cekbok kotak centang kalau ada tanda kotak berarti kita bisa memberikan jawaban lebih dari satu kalau kita ingin jawaban yang cuma satu berarti tadi masuknya adalah pilihan ganda atau multiple choice tapi kalau kita ingin memberikan jawaban yang banyak lebih dari satu kita bisa ambil yang kotak centang nah ini terus ada yang lainnya juga ini bisa di klik satu per satu fitur yang ada di google form nah ini adalah bagian dari google form nah pada saat saya mencoba untuk menuliskan wisata kudus saya ingin menanyakan kepada anak-anak wisata di kababatan kudus yang paling kamu sukai apa saya pilih yang multiple choice artinya dengan harapan mereka memberikan satu pilihan yang paling banyak dari siswa dalam memberikan jawaban ini sebenarnya kita dapat memasukkan di jawaban itu gambar video tapi kita tidak bisa memberikan masukan jawaban di tentang hyperlink ini masuk pada google classroom pada saat kita masuk pada google classroom dan kita ingin membuat kelas baru kolom-kolom yang ada di kelas ini adalah nama kelasnya terus mata pelajarannya apa ruangannya dimana jadi dalam kelas itu tidak ada yang namanya biodata pengajar nah ini adalah tugas kelas jadi pada saat kita ingin memberikan tugas di kelas kita masukkan pada classwork atau tugas kelas dan pertanyaan disitu kalau kita ingin menjadikan tugas ini adalah penilaian mandiri maka kita jadikan form itu quiz pada saat anak-anak mengerjakan ini kita bisa mengaktifkan kunci chromebook artinya anak-anak hanya fokus pada mengerjakan dan tidak membuka yang lainnya dalam quiz ini ada grade importing ini yang membedakan akun belajar.id dengan yang lainnya di classroomnya jadi kita bisa mengimport nilai dan bisa kita cek plagiatnya atau tingkat orisinalitas siswa di pojok kanan ini adalah google situs kita bisa membuat situs dari akun belajar.id situs ini untuk apa jadi situs ini itu bisa dilihat oleh siapapun oleh semua orang tidak hanya siswa saja jadi situs ini kita bisa membagikan materi kepada rekan kerja kita bisa memberikan informasi kepada siapapun kita bisa memberikan informasi tentang sekolahan kepada orang tua kepada halayak rami kita juga bisa disitu disini ada kata club jadi kita bisa menuliskan aktivitas club jadi situs ini adalah informasi ke kalangan yang lebih luas ini template yang ada di google site jadi disini menceritakan tentang contoh template dari sekolah SMP 7 Purwakarta template-template yang sudah di share di akun belajar.id ini bisa kita pakai bisa dipakai oleh siapapun dan kita sesuaikan dengan sekolah masing-masing tergantung kebutuhan jadi bebas karena template itu memang sengaja disediakan buat pengguna akun belajar.id di dalam fitur google site nah ini kita bisa memasukkan apa saja di situs itu jadi kita bisa ini ada text box kita bisa menuliskan text apapun disini image ini gambar drive ini berarti kita bisa memasukkan dokumen file video ini bebas kita mau menaruh apapun di situs itu sehingga bisa menjelaskan tentang informasi sekolahan yang ingin diberikan kepada halayak umum nah kembali kepada fitur google classroom disini google classroom ada bagian-bagian disini ada forum ada tugas ya stream classwork people and grade penilaian jadi forum di forum ini kita bisa komunikasi dengan komunitas yang ada di classroom itu kita bisa mengajukan pertanyaan disitu kita bisa saling menjawab pertanyaan kita juga di forum itu intinya kita komunikasi dengan semua anggota kelas nah kalau di classwork ini adalah pemberian tugas-tugas kalau people ini adalah anggota kelas kita siapa aja yang grade ini penilaian jika kita ingin melihat nilai dalam tugas-tugas kelas ini adalah form dan spreadsheet artinya apa pada saat kita membagikan google form kepada siswa untuk dikerjakan maka hasil kerja anak itu di respon tanggapannya kita bisa melihat dan kita bisa menyimannya di spreadsheet spreadsheet itu kayak excel jadi hasil kerja siswa yang mengerjakan google form itu kita bisa analisis dari spreadsheet tadi bisa melihat grafiknya seperti apa sehingga proses analisis penilaian yang kita lakukan kepada siswa dapat segera kita lakukan dengan adanya fitur spreadsheet di akun belajar.id ini ini adalah anggota classroom tadi yang people jadi anggota kelas itu ada guru dan siswa pada saat ini adalah kelas pelatihan GWE SMP 2 undaan itu yang bikin kelas saya dan saya mengajak Pak Angra Buritab Pak Yatna sebagai pengajar di kelas saya beliau disini bisa membagi tugas ke siswa beliau juga bisa melihat hasil tugas siswa beliau juga bisa mengundang siswa di kelas ini tetapi Pak Angra Burita dan Pak Yatna ini tidak bisa menghapus kelas saya karena yang membuat kelas adalah saya ini setting classroom pada saat kita klik setting classroom disitu ada kode kelas disini ada kode kelasnya juga ada link kelasnya kita bisa mengundang siswa dengan menggunakan kode kelas itu kita juga bisa memberikan link pada siswa untuk masuk dan kita bisa langsung menambahkan siswa kelas kita jadi saya bisa meminta siswa untuk masuk kelas dengan menggunakan kode dan link yang sudah saya berikan tadi tapi angkah kelamaan langsung masukkan saja tinggal di tanda siswa itu ada gambar orang plus di klik terus saya masukkan siapa yang ingin saya masukkan ke kelas saya ini adalah fitur jambot fitur jambot itu papan tulis maya dengan adanya jambot itu kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa dengan papan tulis maya ini dan di papan tulis maya ini kita bisa memecahkan masalah solusi misalnya mengerjakan pelajaran matematika atau ipa yang ada hitung-hitungan guru menuliskan soal disitu dan siswa bisa langsung ikut menjawab jadi ada interaksi langsung dengan adanya papan tulis maya sekarang papan tulis ini bisa di present tasikan pada saat meeting jadi bisa saat zoom google meet kita juga bisa menayangkan jump nah ini adalah fitur jump pada papan tulis maya ini kita bisa menggunakan disini ada tulisan yusro ini saya menggunakan sticky note pada saat saya klik di sebelah kanan ada tulisan sticky note saya menuliskan nama yusro dan di sticky note itu kita bisa merubah warna saya suka biru saya kasih yang biru aja nah untuk background ini kita bisa mengganti background saya pengen yang putih atau garis-garis kotak-kotak hitam biru terserah dan ada yang tanda centang itu kita bisa mengambil background dari google ini adalah gambar menara ini saya ambil dari centang disini karena saya pengen jambut itu ada background menaranya saya ambil dari web nya nah untuk text nah ini gambar tulisan menara kucus saya ambil dari text di sebelah kiri jadi pada fitur jambut ini kita bisa menyisipkan apa saja disini ada sticky note disini ada pen menuliskan sesuatu disini juga bisa menyisipkan gambar ini juga bentuk ya sticky note gambar dan bentuk tetapi kita tidak bisa langsung menaruh dokumen di jambut ini adalah kotak sampah kotak sampah di google drive ini disitu ada tulisan item dalam sampah ini akan dihapus selama 30 hari kalau kita buang di tempat sampah tetapi pada saat kita arsipkan file itu tidak akan terhapus nah ini adalah bantuan pada dokumen pada saat kita klik google doc di ini ya ada tulisan have pada saat kita klik disitu maka disitu ada menu bantuan pelatihan atau training update itu yang bisa kita lakukan pada bantuan di google doc ini untuk membuat salinan artinya apa pada saat kita berbagi laporan kepada siswa jadi kita akan membagikan template kepada siswa jika anak-anak itu harus membuat laporan satu persatu tidak langsung menuliskan disitu kita bagikan template itu salinan jadi kita buat salinannya jadi make a copy nya itu untuk dikerjakan siswa masing-masing nah ini adalah ringkasan materi GWE nya semoga dengan ringkasan ini bisa membuat bapak ibu lebih paham dan mendapatkan nilai bagus di uji komnya dan dapat lulus terima kasih dari saya jika ada kesalahan mohon maaf salam guru Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati